Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam melalui kuasa hukumnya berkeyakinan bahwa izin usaha pertambangannya yang dikeluarkannya sudah sesuai prosedur dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Kuasa hukum Nur Alam Ahmad Rifai mengatakan penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah berada di bawah kewenangan Gubernur karena melingkupi dua kabupatennya ini Kabupaten Buton dan Bombana. Rifai menambahkan pemeriksaan Perdana Nur Alam hanya seputar tugasnya sebagai Gubernur dan seputar penerbitan 3 SK untuk PT Anugrah Harisma Barakah. Sebelumnya KPK menetapkan Nur Alam menjadi tersangka pada 23 Agustus 2016. Nur Alam diduga menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan izin pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana selama 5 tahun. Nur Alam juga diduga menerima uang senilai 60 miliar rupiah dari PT Bili Indonesia yang berafiliasi dengan PT Anugrah Harisma Barakah. Usai diperiksa, Perdana selama 8 jam Nur Alam masih belum ditahan oleh KPK. Kemudian apakah kenal dengan saudara Rito, apakah kenal dengan saudara Rito, dan sebagainya. Tapi satu hal bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi ketika dalam proses pemeriksaan semuanya dijawab dengan sangat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Artinya dalam proses penyedikan ini beliau akan memberikan keterangan dan akan membantu KPK dalam mengungkap kasus ini semuanya.